Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa LDI TV dimanapun Anda berada Tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan tahun ini Meskipun dalam keadaan pandemi Semoga kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan kuasa tahun ini Nah, sekarang kita sedang berada di wilayah kuliner Tempat buru-buru kuliner yang paling terkenal di Tangerang Yaitu di kawasan kuliner Pasar Rama di Kota Tangerang Nah, penasaran kita akan berburu apa saja? Ikuti perjalanan kita selengkapnya Halo Mas Ini apa Mas namanya? Kota Toad Twist Kota Toad Twist Satunya berapa? 15.000 15.000 ya? Mas, ingin tahu dong Di sini kan terkenal dengan kuliner ya? Ya Perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi itu bagaimana? Sebelum pandemi Jam sepertinya ya Gak terbatas Sampai jam 11 malam Jam 12 Ini kan habis pandemi nih Sampai jam 9 malam Ya, belum normal lagi Jam-jam Oke, oke Ini terus ada varian rasanya apa saja? Ada rasa jagung manis, jagung bakar, keju, baladu, keberkir, saus Oke, aku minta empatnya boleh? Empat? Iya Ini apa saja? Ini aja, disampur saja? Sampur? Nah Nah Selain makanan yang Ini kan makanan ringan Ternyata di kawasan pasar lama ini Cukup lengkap untuk kulinernya Mulai makanan-makanan berat Seperti ada bakso lobster Kemudian ada sembol ayam Ada juga surabi, dimsung Kemudian ada sempol Jajanan-jajanan di pasar lama ini cukup lengkap Dan insya Allah Teman-teman kalau mampir di kawasan pasar lama ini Gak akan bingung Mau berbuka dengan takjil pilihan apa saja Udah mas? Alhamdulillah ini kita udah dapet dua kuliner di pasar lama Setelah kita tadi keliling-keliling muter-muter di kawasan pasar lama ini Dan sekarang Saya sedang pesan untuk es Duren di pasar lama ini Nah Selain itu Tempatnya juga cukup menarik Ternyata Tempat ini sangat selalu rame dikunjungi Oleh warga Baik dari Di Tangerang maupun di luar Tangerang Nah Nanti Kita siapkan dulu untuk buka es Udah mas? Udah mas? Berapa? 12 13 Udah sebentar Nah Sekarang karena sudah mendekati waktu berbuka puasa Kita alhamdulillah sudah dapat makanan yang akhirnya kita pilih Yaitu mie ayam kisauman Mie ayam ini cukup legendaris di kawasan pasar lama Tangerang Dan Untuk teman-teman yang mungkin dekat atau Atau di seputar wilayah Jabodetabek Gak ada salahnya mampir di kawasan pasar lama ini Karena untuk kuliner yang disajikan cukup varian dan cukup lekat Oke Sebelumnya dengan Mbak siapa? Saya dengan Ratu Mbak Ratu ya? Oke Jadi Mbak Ratu alasan berkunjung ke sini kenapa Mbak? Cari makan lebih tepatnya Cari buka puasa Bervariasi banget Oke Tapi emang sebelumnya sering ke sini atau baru pertama kali? Enggak pertama kali Cuman baru sebulan terakhir aja ke sini ya Oke Pesan Mbak Ratu ketika Tahu banyak disini banyak kuliner ya Mbak Itu apa Mbak? Sebetulnya Itu sih excited banget Pertama kali ke sini Karena banyak banget makanan-makanannya disini Terus menurut Mbak ini kapan kita cocok kalau misalkan ingin berkunjung kesini tuh kapan waktu ya? Ke sini pengalaman sore setelah asar Itu disini udah rame banget Tapi kemarin waktu pertama kali kesini yang PSBB itu Jam 8 ini udah close Oh gitu Jadi kalau di atas jam 8 kayaknya udah gak rekomen karena mereka udah banyak butuh rata-rata Oke Sebelumnya terima kasih Mbak Ratu Selamat berbuka puasa Terakhir Ya ini kita sekarang sudah berada di salah satu tempat kuliner yang mungkin cukup legendaris di kawasan masa lama ini Yaitu miayam Pisauman Nah miayam ini buka mulai pukul 4 sore sampai dengan pukul 11 malam Nah kita sedang pesan Nah dan sebentar lagi memasuki buka puasa untuk wilayah Jabodetabek Oke Alhamdulillah sekarang kita sudah selesai berbuka puasa di kawasan pasar lama di kota Tangerang Dan sekarang kita akan sholat dulu, sholat makhrib terlebih dahulu Habis itu kita akan piling sebentar untuk cari kuliner yang bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh Stay tuned, check it out Cuminya berapa bu? Cuminya 35, geritanya 20, sotong 35 pak Bumunya apa? Bumunya 4, 1 macam bisa dipotong-potong Oh gitu Ini tadi sotong ya? Eh ini cumi Ini sotong? Iya Ini gerita Ini jadinya Boleh ini aja? Boleh Pilih yang bagus Oh iya Boleh yang gitu Satu aja Satu aja Tunggak 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 Oke pemerintah, kita udah keliling-keliling seseorang ini di kawasan Pasar Lamata Ngerang dan ternyata disini cukup beragam banyak banget kuliner-kuliner yang disediakan mulai-mulai dari makanan-makanan yang tradisional kemudian makanan yang sedikit berbau kebarat-baratan. Disini ada dan saran saya mungkin teman-teman yang dekat rumahnya yang berada di Tangerang bisa mampir singgah untuk berburu takjil di kawasan Pasar Lama ini. Nah sebelumnya semoga teman-teman juga sukses untuk kuasa 5 sukses Ramadhan saya prima melaporkan dari Tangerang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul hoyroh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.